Pertanyaan atau tidak, maka mayoritas ulama mengatakan tidak perlu sebagian ulama syafiat mereka mengatakan yustahat dianjurkan untuk melakfalkan niat, untuk apa? untuk mengkokohkan niat sebelum dia beribadah oleh karenanya terkala dia sholat dhuhr, dia mengatakan usalli fardu dhuhri arba'a raka'atin mustahbil al-qiblati adaan makmuman lillahi ka'ala, dia sebutkan lahfal niat tersebut tujuannya apa? agar dia kokoh niatnya sebelum dia sholat ini pendapat sebagai ulama syafiat yang belakangan tapi pendapat yang lebih benar adalah tidak perlu melakfalkan niat kenapa? karena kata Nabi wa khairul huda, huda muhammadin s.a.w. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi s.a.w sebaik-baik cara sholat adalah cara sholatnya Nabi s.a.w. dan Nabi s.a.w. begitu banyak sholat tidak diriwayatkan sekalipun Nabi pernah melakfalkan niat dan para sahabat, ribuan sahabat mereka sholat tidak pernah diriwayatkan mereka melakfalkan niat tidak ada Nabi melakfalkan niat jangankan dalam hadis yang soheh dalam hadis yang do'if pun tidak ada jangankan dalam hadis yang do'if hadis palsu pun tidak ada Nabi pernah melakfalkan niat maka yang sebaik-baiknya kita mengikuti tata sholat Nabi s.a.w. namun kalau ada saudara kita yang melakfalkan niat kita katakan dia mengikuti pendapat sebagian ulama namun saya ingatkan bagi saudara-saudara kita dari madhab syafi'i'ah yang melakfalkan niat syafi'i'ah juga ada dua pendapat saat ada yang matakan tidak perlu ada yang mengatakan perlu perlu dia ingat kalau dia melakfalkan niat maka dia tidak perlu keras-keras tidak perlu keras-keras karena tujuan dia melakfalkan niat itu bukan untuk kasih tahu temannya bukan dan juga bukan untuk kasih tahu Allah bukan karena Allah sudah tahu tidak perlu dia lakfalkan kalau tahu isi hatinya tetapi tujuannya adalah untuk dirinya sehingga waktu dia melakfalkan niat supaya dia tahu ini sholat apa saya statusnya sebagai apa maka tidak perlu keras-keras usalli farduh dhuhr tidak perlu tetangganya bilang saya juga sudah tahu sama saya juga sholat dhuhr tetapi kalau dia ingin lakfalkan niat sebagai malam syafi dengan pelan-pelan saja usalli farduh dhuhr untungnya mengkokokan niat dia karena tujuannya untuk dirinya bukan untuk kasih tahu tetangganya bukan untuk kasih tahu Allah Allah sudah tahu tetangganya pun sudah tahu kita sholat dhuhr tidak perlu saya bilang-bilang saya sudah tahu juga 4 rakaat saya sudah tahu yang menjadi makmum ente itu makmum bukan imam tidak perlu kasih tahu saya oleh karenanya ketika seorang melakfalkan niat sebagai pendapat ulama syafi yang mutakhirin maka cukup disirkan pelan saja usalli farduh dhuhr barakat mustaqbul al-qibrati ada ummanillahi ta'ar ya tapi yang benar tidak perlu karena nabi sallallahu sallam sholat tidak melakfalkan niat para sahabat ribuan sahabat tidak melakfalkan niat orang-orang arab badui yang masuk islam mereka sholat juga tidak pakai melakfalkan niat jangan ada yang bilang para sahabat kan sudah alim kita kan orang awam orang arab badui juga yang baru masuk islam tidak pakai melakfalkan apa niat tidak pakai melakfalkan niat jadi yang terbaik adalah sebaik ketacara sholat adalah sholatnya nabi sallallahu 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 nabi tidak melakfalkan niat yang kita khawatirkan juga sebagi orang karena berlebihan dalam ini sehingga akhirnya terjut rumus dalam was-was ulang lagi kurang pas lisannya tidak sesuai dengan hatinya oh gak pas ulang lagi begitu imamnya rupa Allahu Akbar langsung pas jadi saya kembali saya ingatkan tidak perlu kita ribut masalah ini kali ini pendapat ulama syafiyah mutakhirin silahkan melafalkan niat yang ingin melafalkan niat tapi tadi jangan di keraskan dan jangan sampai terjerumus dalam was-was hanya sekedar mengkohokan sedikit selesai